Sungguh tragis nasib Elvita Nurul Hidayati, bocah cilik berusia 2,5 tahun ini terjatuh ke Kalik Rukut saat bermain, lalu hilang ditelan derasnya arus air Kalik Rukut. Tak ada yang menduga kejadian naas yang terjadi pada Jumat 21 Oktober lalu itu, sebab sang ayah korban Kulari maupun ibundanya Sugiyadmi tak terlalu merusaukan anaknya yang sudah terbiasa bermain di sekitar sungai yang tak jauh dari rumah mereka. Tapi entah mengapa hujan deras yang mengguyur kota Depok dan sekitarnya pada hari itu menambah polume air di sungai Kalik Rukut, sementara Elvita buah hati pasangan Kulari Sugiyadmi ini bermain seperti biasanya. Elvita baru saja pulang dari rumah tetangganya sehabis bermain. Tak dinaya, Elvita terpleset di jembatan lalu terjatuh ke sungai. Dan seketika itu pula hilang di bawah buasnya arus sungai Kalik Rukut. Upaya pencarian telah dilakukan termasuk bantuan dari tetangga korban yang berada di sekitar perumahan Mampang Indah 2 Pancoran Mas Depok. Namun hingga kini anak bungsu dari tiga berusudara itu belum juga ditemukan. Kulari maupun Sugiyadmi kini hanya bisa berdoa kepada sang pencipta. Kiranya putrinya bisa kembali berkumpul di tengah keluarga. Dari Depok, Angga Pahlipi, Postkota TV melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!